Area publik Taman Engkuputri di Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi salah satu objek wisata yang cukup diminati oleh wisatawan asing yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Taman Engkuputri dibangun di sekeliling pusat pemerintah dan pusat ekonomi Kota Batam. Sebagai area publik sekaligus ruang terbuka hijau atau RTH yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai. Namun tak jarang pula wisatawan asing banyak berkunjung ke taman ini meski hanya sekedar berfoto dan berekreasi bersama keluarga. Di taman ini pengunjung dapat menemui beragam wahana bermain maupun olahraga. Tetapi seiring berjalannya waktu, sejak diresmikan dari tahun 2012, fasilitas yang tersedia kini tidak lagi memadai. Seperti fasilitas taman internet yang semula dilengkapi meja, bangku, dan jaringan internet, tapi kini fasilitas tersebut mulai hancur bahkan ada yang hilang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan travel agent juga telah memasarkan produk wisatanya dengan mengemas Engkuputri ke dalam tujuan wisata. Karena hampir setiap hari ada kunjungan wisatawan mancanegara yang datang. Engkuputri ini merupakan satu public area. Kemudian kalau kita lihat di ujung sana juga ada welcome to Batam. Jadi seperti signboardnya Batam lah ya, ikonnya Batam. Ini merupakan daerah memang seperti komunisi senter, jadi RTH juga. Ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, melaksanakan kegiatan dan sebagainya. Dalam perkembangannya, karena menarik, artinya bangunan seperti ada museum, berkampu Batam, kemudian ada fasilitas lain, kadang ada bazar dan sebagainya. Jadi travel agent juga sudah memakitkan agenda mereka dengan Engkuputri. Kedepannya, pemerintah kota Batam akan menambah destinasi wisata untuk menunjang program promosi keluar daerah agar Batam lebih banyak diminati wisatawan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andehen Amoga melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.